Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror Bendy Story Pagi itu retna terbangun oleh suara hp yang berdiring kencang Dilirinya jam dinding yang menempel di dinding kamarnya Dia pun terperanjat karena lagi-lagi dia terbangun ke siang Selesai mandi retna pun menuju ke kantor tempatnya bekerja Jantungnya berdekat kencang ketika menghadap dewan redaksi Memimpin majalah misteri terpopuler di kotaannya Rasa takut berkecamu di dada karena tanya satu dua kali saja Retna melakukan kesalahan yang sama Dan Pak Suryo akhirnya memberi hukuman pada retna Parut gendut dan juga gemis tebal membuatnya ketakutan Orang yang terkenal kalah itu memberi hukuman pada retna Untuk mencari kisah misteri untuk dijadikan bantopi di majalahnya Retna pun menerima hukuman dari Pak Suryo Pekerjaannya sebagai jurnalis Tentu saja itu bukan hal yang sulit Kesulitan tapi itu penting baginya Karena yang terpenting adalah cerita itu dapat menarik niat pembaca Retna selalu mencari ide cerita dari manapun Mulai dari browsing internet hingga terjun langsung ke lapangan Sore itu tiba-tiba ibunya mengabarkan Kalau Pak D yang ada di kampung meninggal Dia pun izin beberapa hari untuk melayat ke rumah Pak D nya Malang Jawa Timur Itulah tempat yang dia tuju sekarang Disana dia melepas rindu pada Mbak Rukiem Meski usahnya sudah setengah abad lebih Tapi Mbak Rukiem tak pernah melupakan cucu kesayangannya itu Ingatannya masih begitu kuat Dua hari sudah Retna berada di kampung halaman orang tuanya Kampung yang begitu asri dan menenangkan Ketika sejauh memandang ramparan sawah yang menghijar di depan mata Saat asik melamun Tiba-tiba Pak Suryo menelpon Dan merusak suasana hati Retna Dari seberang sana Pak Suryo menyuruh Retna Untuk mempersiapkan hukuman yang diberikan padanya Retna tampak murung Hingga Mbak Rukiem datang menghampirinya Beliau seolah tahu akan isi hati Retna Akhirnya dia pun bercerita pada Mbak Rukiem Beri hal hukumannya Dengan suara paraunya Mbak Rukiem menyuruh Retna untuk mendetak Retna pun mengerutkan dahinya Karena dia tak mengerti Bahkan seumur hidupnya baru kali ini dia mendengar kata Gunbe Jolot Sambil memutar daun sirih di giginya Mbak Rukiem memulai ceritanya Dikisahkan pada tahun 1977 Desa mereka pernah diunis seorang janda Dengan satu anak Pada zaman dahulu ilmukan uragan Sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Jawa Janda yang bernama Sulasi itu rela melakukan apapun Demi anak sematawayangnya Yang biasa dipanggil serindir Ketika beranjak dewasa Serindir belum juga mempunyai kekasih Padahal wajarnya tak begitu buruk Desa Stusus pun beredar di masyarakat Yang mengatakan kalau Sulasi Adalah seorang dikut santai Yang membuat laki-laki manapun Dan mendekat Suatu hari Ada seorang pemuda yang ingin berkenalan dengan serindir Laki-laki tersebut juga mempunyai ilmu Yang sangat membuni Jalinan kasih yang terjalin Membuat Sulasi kuatir dengan loma Pemuda gagah Yang mampu melulukkan hati serindir Mereka berdua sangat serasi saat berdampingan Tapi rupanya cinta mereka terhalang Oleh restu Sulasi Karena Sulasi tahu Lono adalah murid dari Kianom Musuh bebu yutannya Tapi Lono nekat untuk membawa lari serindir Hingga akhirnya Sulasi kalah dalam pertarungan Kianom dan Lono tertawa puas Melihat kekalan Sulasi Balas dendam mereka akhirnya terlaksana sudah Lewat cinta palsu yang diberikan Lono untuk serindir Dengan mulut yang penuh darah Sulasi berjanji akan menurut balas Serta merupakan anaknya kembali Sulasi menunggu bulan pernama terlebih dahulu Untuk dapat mengemurnakan ilmu Dia kemudian membuka sebuah kitab pusat Warisan dari nenek puyutnya Tekadnya sudah bulat untuk menjadi seorang Bunde Cholo Dimana Bunde Cholo adalah pengabdian seorang perempuan Yang akan menjadah somber hidupnya setelah melakukan ritual pernikahannya Dengan kerbo yang jajat Setelah itu mandi dengan darah orang yang mati Jika ritual itu dilaksanakan dengan baik Niscaya ilmunya akan sakti mengeragunya Tak tertandingi Sarat demi sarat dia kerjakan Kini ilmunya terasa bertumbuh setelah meminum darah manusia yang meninggal Dan benar saja Sulasi dengan ilmu hitam yang telah dimilikinya kini Dia mampu mengalahkan Janom dan Lono Serintil anak kesayangannya juga kembali ke pangkuannya Kesaktian Sulasi benar-benar tak ada yang bisa menandingi Ketakutan dirinya akan serintil Yang diambil orang membuatnya mengambil keputusan Untuk mengerung serintil di dalam rumah Dia akan dinikahkan dengan orang pilihan Sulasi sendiri Diambilah Tali pocong lalu ditanam di bawah rumah mereka Sulasi berharap Tak ada yang bisa melukai serintil sedikit pun Berpuluh-puluh tahun Sulasi dan serintil hidup dalam kesendirian Tak ada orang yang berani mendekat Hingga akhirnya Rangkut itu pun muncul Efek dari ilmu Gunde Cholo Rangkut sendiri adalah manusia yang terjebak Antara hidup dan mati Sulasi sendiri tersiksa dengan tubuhnya yang membusuk Kulitnya mengelupas Dengan mengeluarkan cairan nanah yang kendal Selintil pun menangisi dan merata api penderitaan ibunya Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Selain memohon ampun dari siang yang widi Hingga suatu hari Datanglah Kianom dan Lono Untuk menghasut para warga Agar membakar rumah Sulasi Mereka berdua menyebar isu Kalau Sulasi penganut ilmu hitam Yang sangat berbahaya Kalau tak segera dimusnahkan Warga akhirnya membakar rumah Sulasi Satu bunya tak berdaya lagi Sulasi akhirnya mati terpanggang Bersama Serintil Mereka berdua Ditemukan saling berpelukan Setelah pembakaran sadis itu Warga penduduk mengalami bencana Dengan datangnya banjir bandan Hampir separuh penduduknya mati terseret banjir Itu tak lain karena sumpah serapah dari Sulasi Yang melaknat para warga Sampai sekarang Desa tersebut dilarang keras Memakan makanan yang dibakar Karena itu dipercaya adalah jilmahan Sulasi Mitosnya Bagi siapa saja yang melanggar akan terkena gambahnya Mendengar cerita dari Mbak Ruki yang Karena merasa ngeri Dia penagirnya kembali ke kota Dan menerbitkan cerita tendang Gundek Chow Pak Surya tersenyum lebar Lantaran cerita itu sangat diminati oleh masyarakat Terima kasih sudah menonton video cerita tersebut Bergembar ini Klik subscribe Terima kasih sudah menonton video cerita bergembar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video cerita tersebut Terima kasih sudah menonton video cerita tersebut Terima kasih sudah menonton video cerita tersebut